Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Hai ini dia anggota perpustakaan anggota perpustakaan punya kecil nah itu nah data yang mana yang mau dibaca kalau disini a8 sampai e2 3007 ini kita coba ntar dulu luar ya kan kalau bapak ganti nomor dua luar lagi nih oke Oh 404 berarti datang 4 ada di sini nggak ada kode 4 4 tengah isinya misalnya bapak buat disini si Anu Hai pasti disini juga jadinya si Anu Hai batu otomatis ada di dalam laptop tapi kalau pakai handphone bisa juga foto langsung Hai ya fotogel untuk tapi ada sebagus di-scan ya sudah diisi berambil ada pemerintah pilih 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 persyaratan sama formulir disiapkan dulu bahan itu nah sekarang bapak jelaskan ini kan sudah jalan nih yang B8 data yang ini ini B8 ini B8 berarti posisinya di B setiap ini diubah data itu yang diikutinya ini rumus yang ada di B8 nah kemudian ini dikosongkan ifnya ini membaca data plug up data plug up di ship anggota perusahaan ini dia data yang mana yang mau disini ini dia kalau seandainya ini ada A8 sebenarnya A8 ini pakai dolar nanti bapak jelaskan A8 kemudian sampai E3007 yang mana itu pak yang itu tuh yang ini data yang mau dibaca mulai dari B8 berarti B ini mulai dari sini kalau 3007 E tadi pak itu jauh bawah dari sini kalau kamu cuma buat G27 berarti sampai G27 nah saran bapak apa kemarin buatlah daftar anggota pustaka ini perkiraan jumlah dari anggota pustaka itu nah kalau seperti itu pak kita reka lah contohnya yang dilakukan oleh kelompok 2 ini kelompok 2 ini di SMP Negeri 49 Merangin perkiraan anggota pustakanya berapa berapa jumlah satu angkatan kelas mana kelompok 2 kira-kira satu kelas satu angkatan berapa lokal di SMP ini ada yang tau yang alumni SMP 49 gak ada nah kalau papa buat itu kan 3.007 berarti 3.000 anggotanya 27 itu kan bagian seat yang di atas nah nanti kamu nyesuaikan aja kalau misalnya satu kelas itu satu angkatan itu satu satu kelas di SMP tersebut berarti kan maksimal jumlah peserta di dalam kelas itu kan 32 untuk SMP maksimal kalau dia mengikut aturan anggap saja yang 40 berarti kalau 3 kelas berarti 4 x 3 4 x 3 100 120 berarti bisa bisa jadi ini 120 iya ini tarik aja nih ini sengaja nyesnya nyes itu kita buat dalam bentuk objek dalam bentuk angka supaya kita mudah menganalisanya buat disini 120 deh 40 140 140 itu dia sepanjangnya tetap iya nah kalau seperti itu berarti data ini yang dibaca itu B dari B8 tadi sampai G G147 yang mana pak ya gini tadi ini kan nih data B8 kalau ini tadi E 2007 kalau yang sebenarnya yang disini yang sampai berapa 147 147 G R G artinya bisa kita memberikan kode yang disini 140 ya kan mau gak muncul langkah disini harus misalnya disini aja ini sudah ada rumah 140 kan kosong kan kalau kita isi misalnya ada nama kulub disini tau kenapa kulub yang muncul yang muncul ya kulub si kulub muncul nah tolong ambilkan bapak ayah ini memulai serak serak gak enak di ruangan apa aja air putih nah itu dia jalan umari besar ya jadi data itu seperti itu membacanya terus pak kenapa yang ini gak muncul pak ini belum dikasih rumus yang jurusannya nih ini belum dikasih rumus nah rumus ini gimana cara bikinnya pak ini mudah tinggal copy copy paste ini bapak jelaskan sedikit jadi setelah tadi dari A8 sampai A8 ya sampai A8 dari A8 data dari ini B ya oh iya A8 A8 ya kan A8 yang ini ya yang bagian ini 2 2 2 nya apa kolom kedua setelah data dibaca setelah B8 nah B8 tadi mana B8 kan ini ini kan B8 data keduanya jadi posisi pada tabel data kedua ini dia jadi yang dibacakan data ini ini kolom kedua jadinya itu makanya di dalam rumus ini ada kode 2 ini ini dia kalau ini keliru diisi yang ini keliru nanti dia akan fast atau mungkin kita buat di sini error sama maksudnya error 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 nya ada yang salah klik jadi kenapa dia ini kita ganti misalnya dengan error error ini menyeron ini fals langsung error ya fals aja oh maksudnya ini kalau datanya betul ini dia exit apa exact match berarti sesuai ya ini nggak bisa dirubah maaf nggak bisa dirubah harus fals karena pilihan di sini kita lihat di rank yang ini rank full up nya kalau nggak false true betul atau salah jadi otomatis juga nah sekarang kalau misalnya kita buat di sini A jadi nggak ada kan nggak ada kode yang pakai A yang ada itu satu atau dua dan seterusnya karena itu sengaja kita buat urutan angka saja supaya kita bisa menganalisa lebih mudah nanti gimana pak kalau misalnya pagi di sekolah itu sesuai NIS atau nomor siswa nasional itu itu aja bukan nomor urut lagi paham ke nah terus bagaimana yang untuk jurusan supaya dia otomatis caranya mudah kalau perhatikan nanti kamu nggak ngerti tanya lagi bapak bapak menjelaskannya kan bapak menjelaskan kamu tidak memperhatikannya caranya seperti apa nah maka untuk yang bagian jurusan maupun kelas ini ini di copy aja yang di C tadi ini kan jadi C8 ini di copy rumus yang anggota pusaka itu copy kemudian masukkan ke sini di paste ini kalau rumus ini aja kita enter maka sama jadi minah juga atau mungkin kalau angka 1 budi budi semua terus bagaimana dia itu bisa bergeser di kolom sebelah coba lihat kalau tadi itu kolom 2 disini ini kita robah menjadi 3 keluar manajemen keluar kan kalau misalnya disini bapak ubah misalnya ini jurusan Pai yang ini misalnya ekonomi ini bapak aca-aca aja kamu jangan pula iri pak aduh kamu jurusan itu misalnya si anu ini jurusannya Htn ya si anu itu tidak tahu namanya jurusannya juga mungkin error disini kan karena tidak tahu nama tadi sebagai contoh aja nah kalau misalnya bapak buang 4 disini si anu tadi 4 disini nah ini kan keluar htn begitu juga dengan angka yang lain yang sudah edisi datanya itu otomatis keluar jadi setelah kita berhasil membuat yang rumus untuk nama otomasinya yang sebelah ini tinggal kita copy ganti cuman angkanya berarti sama yang sebelahnya pak sama ini bapak copy kan juga contohnya copy ya bapak pindah kesini bapak paste disini di atas di formula itu ini ganti dengan angka 4 nah itu dia kononit zulaihah zulaihah gak ada kelasnya nih coba kita cek zulaihah ada nih mana dia kelirunya error kita coba satu nih ah gak keluar dia gimana salahnya kalau tiga keluar 4 4 nah kenapa nih nah ini betul atau bapak copy dari yang 2 ini ganti dengan 4 oh gini ini rupanya unhit rupanya ada kosong sini jadi masalah tadi ya kan kosong rupanya kalau ini bapak geser ini kan ini ini bapak pos coba lihat keluar rupanya ini kira-kira tabel belum salah bapak jadi rumus yang mana yang kau bus nah oke ya berarti sudah lengkap ya kan kalau tambah keterangan di sini tinggal tambah aja ini copy misalnya kemudian masukkan ke sini di paste di sini diganti angka 5 bisa otomasi ini pak bisa misalnya ini kita buat lulus si budi sudah lulus ada kamu juga dia salahnya gimana astagfirullah lagi itulah makanya nanti rumus bisa jadi kan ini jadi error pasti rumus yang ini ini kalau bisa keterangan disini bapak buat disini tidak aktif belum registrasi misalkan nomor dua nanti tinggal klik nomor dua oh gak bisa lo gak bisa pinjam buku tidak aktif belum registrasi kan gak gitu nah kalau sudah selesai ini semua bapak ingin menjelaskan ada tanda dolar disini ini satu ini satu kenapa itu di dikasih tanda dolar itu supaya disana kita itu meng-copy data ini contoh kalau bapak sekarang bapak hapus ini kan bapak hapus dolarnya ini itu data yang sebenarnya kan seperti itu ya kan kalau ini bapak hapus disana bapak itu paste kebawah dia akan lari datanya larinya apa coba lihat ini nanti akan berbeda tidak membaca lagi dari A8 apa B8 seharusnya data tadi B8 kok jadi B9 itu salah misalnya ini kan jadi A9 tadi seharusnya tadi E 147 sekarang jadi 148 artinya bergeser terus supaya dia tidak bergeser dari lumus awal maka dia harus pakai dolar ini ini contoh ini kan pakai ini ini bapak copy bapak copy paste saja disini ini betul ini si anu ini htni betul kan hukum tata bukan htni htni bukan hukum tata negara islam nah maka dia harus menggunakan tanda dolar ini nah disini antara angka dengan huruf kolom sama row nya dikasih tanda dolar seperti ini itu satu disini nah disaat kita itu copy disini jangan salah artinya data itu masih kembali ke R8 masih kembali kepada E147 kalau tanpa dolar dia akan berubah otomatis turun sendiri dia oh gak jalan nanti iya datangin data kenapa demikian pak ini contohnya misal kita kembalikan yang tanpa ada tanpa ada dolar ini tanpa ada dolar kalau bapak ketik angka satu jadi salah kalau ini pakai dolar ini pakai tanda dolar ini gak pakai kenapa kenapa dia itu error ini kan error non aktif NA itu non aktif kenapa karena dia sudah bergeser tadi seharusnya dari A8 sudah pinyat ya A9 nah supaya dia itu tidak lari kemana dia pakai tanda non lari oke paham maksudnya ini coba kita praktekkan ini kan kasih tanda dolar ini kita copy masukkan ke sini udah keluar ya betul data ini gak bergeser dia pada itu error ya non aktif flash bukan true nah untuk yang kebawahnya ini sampai ke nombor 147 ini di copy aja seperti ini mana dia 147 sana aja peace sudah tiga rumus itu selesai mau dicoba silahkan mau kamu letak dimana saja dia akan muncul asalkan data base nya ada mau di bawah apa boleh silahkan jam jam tiga nah itu kan ulusan copy paste mudah tapi kalau tanpa tanda dolar tadi error ya karena data itu database nya jadi bergerak supaya yang bergerak kita ngelola ditunggu kenamanya apa penguncian rumus supaya sip yang dibaca sama oke itu yang untuk kelompok dua sekarang kita cek lagi selain itu ada kenalah kelompok dua resmi ada kenalah lagi kelompok dua sampai ada kenalah kita fokus dulu dan keren bapak cek lagi yang di lokal jadi kelompok berapa tadi yang ini yang ini terus lo ini kelompok 9b b baru nah ini yang punya kelompok 9b nah ini kayaknya sudah sudah lengkap semua nah disini bagian ini sudah bagian ini sudah user apinya sudah kemudian kota pustakanya sudah jumlahnya dikit sekali dikit sekali SMP 23 ini kira-kira jumlah muridnya berapa berarti nyesuaikan nanti ya contoh bapak buat itu 3000 bapak bapak malah banyak perasa-rasanya gak ada yang lebih dari itu jarang SMK berapa muridnya satu angkatan SMK 1 itu yang paling banyak murid di Merakin paling-paling kan satu angkatan 800 800 x 3 baru 240 2400 bapak buat base-nya 3000 jadi kalau untuk SMK 19 pak itu dikit 1 kelas atau paling banyak 2 angkatan 2 kelas 2 kelas berarti kalau isinya 40 1 kelas 80 80 x 3 240 bapak buat base-nya 3000 supaya SMK bisa jalan oke nanti silahkan dilanjutkan kalau cuman segini kamu buat nanti apa kata orang woi macet langsung asal masuk apa yang nomor 21 tidak muncul lagi disini di data otomasinya kan itu akibatnya oke gimana itu perkirakan saja kamu penelitian situ kamu bisa dicek itu fungsinya di tempat kita pengajaran tinggal tanya datanya sudah ada nama siswanya kamu bisa bantu orang itu input datanya langsung aman ya kan nanti dia tinggal pakai oh ya enak jadi bukan nama siswanya aja kalau datang bukunya juga masuk kan masuk keluar nanti kalau minjam buku malihkan buku katalog ini baru dikit dicoba nanti dilanjutkan pengunjung ini belum ada belum ada rumus sama seperti tadi kalau untuk lebih cepat mau copy aja ini punya teman kita coba lihat ini kalau lain posisi tabelnya maka beda juga rumusnya ini kan bapak ini ini kalau bapak enter error gak ketemu kenapa dia error nih pah pertama ini ini tidak ada di dalam seat ini kan ingat tadi bapak merobahnya itu disini apa namanya anggota pustaka urus anggota pustaka itu itu coba coba ntar masih non aktif kenapa dia non aktif coba ini kita isi Siti Yulaiha nama yang keren aja bukan pipin bukan wewin nama orang mungkin itu nama makmu bisa nama nenek juga bisa sudah itu si up ya tak itu misalnya apa lagi bedul si bedul itu keren sudah dulu itu nama sekarang nama baru mungkin itu baru ada dalam kamus yang lama oke ini kita buat kelas beda-beda kelas kelas 7 8 kelas 9 lokal ini tambah aja kelas 7 ini lokal A sini lokal B sini C ini D kita coba berikan keragaman supaya kelihatan yang coba lihat disini non aktif coba lihat data yang dibacanya mana kalau dia itu n apa 8 adanya di atas ini bukan data ini yang mau dibacanya kalau itu tidak ketemu dia dia harus baca data yang ini berarti C 9 nah itu data yang ini juga C 9 C 9 juga nih sama nah yang ini Pak apa nih A 8 sampai E 147 betul gak disini yang mau didapatkan oh dari B Pak dari B 7 dari B 7 berarti disini datanya B 7 eh B 7 ini B yang ini 7 yang ini Pak lihat data yang terakhir sebelah kanan kalau disini E bisa jadi F disini kan berarti 147 juga 140 angkota pesaka tadi sebentar coba kita masuk ke angka 1 ah keluar ya si di lehat ya kan angka 2 keluar si P angka 3 keluar sebedul 4 sudah sudah berarti sudah jalan otomasinya itu ya kan terus yang sebelahnya Pak Bapak sudah kasih rumus tadi cuma merubah angka yang ini ini kita copy yang punya yang data nama angkota pesaka itu copy kemudian Bapak pindah lagi ke sebelah Bapak paste disini ini diganti muncul ya kan nah yang sebelahnya lagi Pak tinggal dianggap 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 ganti angka 4 4 dollar sudah ada dollar sudah ada pengunci kunci pengunci rumus sudah ada itu apa tes copy masukkan sampai bawah sekali ini sudah rumus sampai bawah sekali mudah sekali cuma nanti akan berat banyak data yang dibaca ya terus bagaimana Pak itu sedikit saja pas kalau makanya lama dia ngopi itu jauh bawah masalah berapa yang dibawah panjang sekali sampai 1 juta 48 510 banyak ini misalnya kita buat beberapa saja anggap data ini kita buat gini saja 200 artinya data yang ini walaupun diketik angka 1 di penghujung tidak akan keluar mau di tengah pun kita angka 3 tadi si dulu keluar jadi data yang manual yang harus kita isi pada bagian ini mulai dari tanggal sama NISN atau ID atau nomor ambota perusahaan oke paham untuk yang sit berikutnya belum ada video video tutorial belum diluncurkan mungkin bapak ada 6 lagi sit yang harus kita kerjakan sit yang ini mulai sulit yang berikut yang berikut nepis sudah maaf ya berarti kelompok tadi kelompok 2 ya berapa persen 50% kelompok 9 ya 50% sama ini ganti ya apa namanya ini tempat kemarin ya terus kelompok kelompok 8 gimana kelompok yang merasa kelompok 8 Umi Postolani Ia Maria Ulva sudah kelompok 8 B8 yang mana tadi yang mana grupnya mana grupnya apa nama grupnya pink 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 di grup why mungkin ratusan grup kan setiap kelas saja berapa grup sama grup kelas kalau selesai tugas nanti dihapus semua ini ya nama grup ini penelitian perusahaan kalau itu style semua kacau ini mana kelompok yang ini sudah tahu apa seharusnya apa nih nama grup nya apa B8 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 kepanjangan kepanjangan kalau durian saja mau durian durian Terima kasih Ini untuk Lombor 8 Terbaca Terima kasih 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 Terima kasih